Hai rumah pressing dapat berapa second ya jadi wajib panasin Bandung ya guys ya sebaik di setiap jirbok ataupun apa ini dapat 6,41 karena ngelag ya guys karena ngelag Halo guys welcome back me YouTube channel guys di video kali ini gua bakal buat settingan gearbox buat di tune up ya tune up guys garis bawahi tune up ya bukan settingan gearbox Ori kita buat settingan tune up ya settingan tune up sesuai requestan siapa namanya gua lupa pas waktu gua live streaming yaitu R32 Bang tune up Oke nih kita cek dulu ya eh untuk mobil R32 itu di nomor berapa ya kita lihat dulu guys pure pure tune up ya tanpa kita pakai yang namanya speed trick guys jadi bener-bener tune up ya kita lihat nah yang ini guys nomor 57 guys nomor 57 samping mobil Nissan R34 dan sampingnya lagi itu 350 Z ya R32 di nomor 57 guys kita disini pakai server Ori pakai CPM bawaan Playstore guys yang pakai ini tentunya nanti diversi mood atau versi beta itu saya belum tahu ya Apakah bisa untuk merubah HP nya di game Guardian guys begitu coba kita langsung aja ke car upgrade nah disini saya menggunakan HP 414 settingan tune up yang terbaru ya guys ya ini saya pakai versi 48937 tentunya di versi seperti yang sebelumnya itu kan untuk settingan tune up itu 99 HP atau 90 HP sekarang untuk settingan tune up itu udah ke backlist ya kalau yang untuk 99 HP atau 90 HP itu udah ke backlist guys udah ke lempar ke versi mood ya Hai Nah kalau teman-teman mau pakai yang eh tune up di versi Ori itu pakai aja 414 atau 313 guys untuk di versi ori ya bawaan playstore kita cek disini untuk banyak kita pakai bahan sport ya pakai bahan sport ya tentunya pakai bahan sport untuk sistemnya teman-teman bisa ubah aja di game Guardian baik sistemnya HP nya dan tursinya itu ubah aja di game Guardian ya ubah menjadi 414 atau tursinya juga menjadi 2300 ya sesuaikan aja untuk HP dan tursinya bisa main seperti di video ini ya guys ya bisa teman-teman bisa teman-teman samain aja guys untuk HP tursi dan sistemnya sekarang kita pergi ke cuk 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 disini itu untuk settingan tune up settingan gearbox settingan speed trick itu kita nggak perlu ya kita nggak pakai cuk ya hanya hanya settingan bit saja cuk itu sangat berpengaruh guys jadi kita disini ini riset saja guys ya jadi nggak terlalu berpengaruh banget ya untuk settingan tune up ya kita riset aja untuk cuknya guys lalu kita ke suspensi suspensi disini temen-temen bisa samain aja seperti ini yang saya pakai seperti ini guys ya kita disini di stiffness nya aja kita ubah menjadi dimundurkan ya di stiffness nya saja hanya di stiffness stiffness nya saja yang kita ubah ya lalu kita ke gearbox gearboxnya seperti ini teman-teman bisa screenshot aja untuk gearboxnya guys oke oke lalu kita tes ke room jadi buat teman-teman yang belum tahu setiap map setiap mobil juga itu beda-beda untuk secondnya contohnya kita main dengan mobil yang enteng itu kita main di map racing di map racing dengan mobil yang enteng itu kita bisa dapat 5 second ya tentunya berbeda juga dengan kita main dengan mobil yang berat di map racing itu kita bisa dapat 6 second guys jadi beda-beda untuk mobilnya dan beda-beda setiap map nya juga guys ya setiap map setiap mobil itu beda-beda untuk secondnya guys jadi teman-teman gue saranin sih teman-teman pilih mobil yang enteng ya pilih mobil yang enteng ya untuk settingan tune up ya nah ini saya pakai yang ori ya guys ya bawaan Playstore yang online nya juga 1000 tuh kalau teman-teman ke backlist atau ke lempar ke versi mode itu yang online nya itu sekitar 200 100 lebih sedikit daripada yang ori ya geser lebih sedikit ya perbedanya seperti itu kita langsung coba kita coba langsung aja ya nah ini di map racing ya di map racing kita buka dulu ke setting di sini di setting teman-teman bisa sesuaikan aja untuk grafiknya guys untuk grafiknya itu temen-temen bisa sesuaikan saja ya jadi setiap device itu beda-beda ya untuk settingan grafiknya guys karena grafiknya juga sangat mempengaruhi guys kalau ketika nanti kita balapan terus nge-lag itu sangat mempengaruhi banget ya ke secondnya ya ke timnya itu sangat mempengaruhi banget guys jadi sesuaikan saja untuk grafiknya dengan device HP teman-teman ya di kart setting disini saya menggunakan seperti ini guys teman-teman bisa samain aja ya seperti ini oke kita langsung coba tes ya ini kita nggak pakai speedtrick ya nggak pakai speedtrick kita bener-bener pakai tuneup ya hanya tuneup saja guys oke ini kita sudah mobile part kita buka dulu ke setting lalu kita pindahkan ke drive mode untuk kita panaskan ban caranya kita klik rem dan gas seperti ini jadi untuk settingan gearbox atau settingan tuneup itu kita wajib panaskan ban dulu ya guys ya sampai bener-bener RPM nya berkedip merah kita tunggu nah nah ini sudah berkedip merah ya sudah berkedip merah jika sudah berkedip merah kita pindahkan ke AWD lalu kita klik gas seperti ini guys kita cek untuk mobil R32 di map racing dapat berapa second ya jadi wajib panaskan ban dulu ya guys ya baik di settingan gearbox atau tuneup dapat 6,41 karena nge-lag ya guys karena nge-lag jadi kalau nge-lag itu sangat sangat berpengaruh ya sangat berpengaruh ke second ini ya guys ya kita coba lagi ya siapa tahu disini kita nggak nge-lag ya kita coba lagi oke kita panaskan ban lagi guys kita panaskan ban lagi kita coba dapat berapa second ya oke sudah panas kita pindahkan ke AWD oke kita lihat dapat 6,45 mungkin ya standar ya standarnya seperti itu ya untuk R32 ya di map racing ya jadi kalau nge-lag juga sangat ngaruh banget guys ya kalau nge-lag itu sangat ngaruh banget dapat ke time-nya guys ya mungkin di map-map yang lain juga bisa sampai 6 second juga ya guys untuk R32 dengan settingan tune up ori ya nanti coba aja di HP teman-temannya dapat berapa second kalau di HP saya tadi nge-lag juga ya dapat jadi dapat 6 second di map racing guys ya kita ke garasi sekarang kita lihat disini nah ini masih settingannya masih sama ya nggak ada yang kita rubah earbox nya juga masih sama suspensi nya juga masih sama di tube nya juga masih sama guys ya oke mungkin gitu aja ya guys ya video dari saya jangan lupa di like di subscribe dan di share juga guys sampai ketemu di next video ayo guys we who 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 Terima kasih telah menonton!